Dua tahun masa berakhir STK, maka kendaraan itu jangan bodong, jendong-jendongan nggak bodong. Sehingga kendaraannya itu tidak bisa lagi dia bapain lagi. Masalah pelayanan mungkin ada yang mau bayar pajak terus dapat punggung, ini tanggapan bapak terkait hal ini seperti apa? Kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak melalui calon, bahwa pembayaran pajak itu tidak lama, sejak 5 menit sudah selesai. Nah, kalau polisi bisa menilang tidak apa yang pajak melanggar atau hanya dapat ulang? Mereka harus mendapatkan sanksi, pilihan itu kalau motor dendam maksimal Rp250.000, kalau mobil dendam maksimal Rp150.000. Yang kita mau tahu dulu nih Pak, apa sih tugas dari UPT pendapatan wilayah Makassar 1 ini dan daerahnya tuh karena kalau ada Makassar 1, mungkin ada Makassar 2 ya? Jadi daerah Makassar 1 itu seperti apa Pak? Oke, makasih. Sebelumnya saya hanya memberikan sedikit penjelasan bahwa kantor induk kami itu namanya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulatan yang terdiri, yang terbagi dari 24 kabupaten yang punya 25 UPTD, yang 25 UPTD yang bertugas membantu kepada masyarakat untuk malah dini layanan pembayaran pajak. Sedangkan Makassar itu terbagi 2, itu ada namanya Makassar 1 dan Makassar 2 ya. Makassar 2, yang mana luas wilayahnya sudah dijelaskan ada beberapa daerah yang mungkin ada sekitar 14 kecematan, kita dibagi 2, masing-masing daerah punya tanggung jawab. Terakhir pelayanan-layanan yang ada diberikan kepada kami. Seperti itu mungkin. Oke, baik Pak. Nah selanjutnya yang kita mau tahu juga ini setelah ada tarik pembagian wilayahnya, ya kan? Dan ini fokus tentang perpajakannya untuk pendapatan daerah kota Makassar. Kalau program-program dari UPT pendapatan wilayah Makassar 1 itu seperti apa saja yang ada program-programnya di sana, Pak? Oke, jadi program sementara yang berjalan ini di 2024 yang akan datang nanti ini, sementara ini adalah program door-to-door Menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentang tagihan pajak kendaraan Yang supaya pada yang tidak masyarakat mengetahui bahwa dia sudah melewati tagihan pegakan pajaknya Yang kedua adalah kita juga punya program yang sudah berjalan, itu adalah program terkait dengan pendatuan pajak Nah, jadi kita bersama dengan Polos Tabes, biasanya kadang juga kita berkaitan sama dengan di lantas Untuk berisama untuk melakukan penahanan kendaraan Paling tidak mengingatkan bahwa betapa pentingnya kendaraan atau membayar pajak kepada masyarakat Sekaligus juga kita memberikan sanksi-sanksi kepada penunggah pajak Kalau penunggah pajak itu memang sudah diatur bahwa terkait dengan undang-undang yang undang-undang 22 tahun 2009 pasal 74 Terkait dengan kendaraan yang tidak melakukan registrasi selama 2 tahun, maka kendaraan tersebut akan dianggap odong Ini yang perlu diingatkan kepada masyarakat sebenarnya Paling tidak jangan sampai undang-undang ini berlaku di seluruh selatan, maka kasihan Khususnya masyarakat yang asik mencari duit, lupa bahwa ada aturan seperti ini yang diterapkan oleh pemerintah Akhirnya kendaraan tersebut dianggap bodong Kalau untuk yang door-to-door dulu nih yang kita bahas, door-to-door itu maksudnya teman-teman dari UPT pendapatan wilayah Makassar Salah itu datang langsung ya ke rumah, masyarakat untuk memperingatkan, mengingatkan bahwa ini sudah jatuh masa tengah, harus bayar pajak Seperti itu atau seperti apa Pak? Ya, betul sekali, jadi door-to-door itu kita mencetak apa, seperti nanya surat perintah SP3 deh Surat perintah tagihan, kendaraan itu disampaikan kepada seluruh, kita datang ya, berkunjung ke rumah-rumah kepada masyarakat Mengingatkan bahwa ini tagihannya, ada tunggakannya gitu, terus segera melakukan kewajiban untuk memperbaikan pembayaran pajak, seperti itu Oke, jadi untuk teman-teman mungkin tidak ada lagi alasannya untuk tidak membayar, karena bahkan itu yang door-to-door langsung bisa bayar di tempat atau bagaimana Pak Sistem? Ya, jadi door-to-door itu, kita ini ada beberapa layanan yang ada di Makassar, ya terutama maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan kepada masyarakat Yang pertama, layanan kami ada di Air Tasning, itu namanya kedai Terus juga ada namanya di Kedai Al-Markas, ada juga drive-thru yang ada di Petarani, layanan di Petarani Ada juga drive-thru di Taman-Taman Gajah, ada juga layanan kami di Jalan Patimura, ya terus juga ada juga kami layanan di kantor Capil yang selama ini Terus ada juga kami punya layanan di kantor pelayanan Induk yang sementara ini ada di GTC Sebenarnya maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan kepada masyarakat Selain itu, bukan hanya itu, tapi kami juga membuka layanan seperti memudahkan kepada masyarakat terkait dengan SMS banking SMS banking itu kita langsung bisa membayar di ATM ATM mengenai tagihan, takutkan itu sebenarnya untuk mengingatkan kepada masyarakat Jangankan itu, kita juga sudah bisa melakukan mobile banking terkait tagihan-tagian pajak Maksud dan tujuannya adalah itu paling tidak kami untuk menghindari dana keterlambatan Seperti itu mungkin Oke, jadi bisa dibayar di mana saja ya? Bisa di mana, bisa dibayar di mana saja Atau mau datang ke tempat-tempat yang telah disediakan, bahkan banyak di kota Makassar ya Banyak Bisa di sediakan tempat-tempatnya dan yang paling gampang teman-teman bisa dilaksanakan pada saat terubahan Terubahan ya Saya tambahkan sekali lagi, ada juga dilayanan di Indomaret ya Oke Di Indomaret, di Alpamaret Jadi kita hanya sekedar menyampaikan nombol kendaraan Maka secara sistematis keluar tagihan pajaknya Oke Jadi, aduh ini tidak ada lagi alasan Tidak ada alasan Karena untuk pembayarannya tidak mesti datang ke kantor Samsa Benar, benar Bisa dilakukan di Indomaret, Alpamaret, dan itu tadi bisa dilakukan sambilan rebahan Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak Betul Nah, untuk sekarang Pak yang menjadi masalah Kesadaran dari masyarakat nih yang kurang Tentang membayar pajak Tanggapan Bapak terkait hal ini seperti apa? Karena pasti banyak ya yang ditemukan sama samsat Teman-teman yang melanggar, yang menunda pembayaran Tanggapan Bapak dan upaya yang dilakukan itu seperti apa? Makanya dari kami dari Makassar 1 Intes melakukan mengingatkan selalu terkait dengan layanan-layanan Seperti halnya kita melakukan turun ke pasar-pasar Menyampaikan informasi bahwa ini ada aturan baru yang sudah dikeluarkan pemerintah Pemerintah dalam hal ini, Undang-Undang tahun 2009 Bahwa betapa pentingnya itu membayar pajak Undang-Undang seperti ini ditakutkan nanti khusus masyarakat-masyarakat kesil Dalam hal ini mereka asik kerja Sehingga lupa untuk melakukan tagihan membayar pajak Selain itu, kita juga melakukan beberapa layanan-layanan Informasi-informasi dan membagikan berusaha-berusaha kepada seluruh masyarakat Terkait dengan layanan-layanan kami yang ada di mal-mal Jadi bukan hanya di dalam kantor kami bertugas Tapi kami juga ada di pasar dan mal Jadi menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Menghimbau seluruh dan tidak ada henti-hentinya melakukan penghimbauan terus Mengingatkan selalu bahwa Jangan sampai tagihan pajaknya itu terbaik Karena ya itu tadi teman-teman ada di mal dan ada di pasar juga Dan itu beroperasi setiap hari ya? Operasi tidak, kami tidak lakukan suatu persi hati Karena kami buat pindah-pindah tempat Bawa pindah-pindah tempat Kami juga kadang juga makanya program di 2024 ini Setelah kami jemput bola Jemput bola Bukan hanya di pasar Tapi dia serama-serama pun kami buka layanan informasi Kita buka layanan di sana Menyampaikan informasi kepada seluruh pimpinannya Bahwa kami buka kelayanan Selain itu juga kami juga melakukan perkantor-kantor Menyampaikan perkantor-kantor Seperti di PDM Kota Makassar sendiri Seperti akhirnya juga di Wismakala Dan beberapa kantor-kantor instasi pemerintah Kami inters melakukan gerakan-gerakan ini Siap Oke, jadi mungkin tidak setiap hari Tapi bisa dilakukan kapan saja Karena bisa ngembali banking sekarang Namanya Indomaret dan Nova Mart bukan setiap hari Bahkan ada yang 24 jam Iya, 24 jam Nah, terkait lagi masalah teman-teman yang belum tertib membayar pajak nih Pak Sejauh dari pengamatan Bapak Apa sih kata mereka yang akhirnya membuat Atau apa alasan mereka sampai akhirnya mereka menunggak? Apa masalah yang ditemukan gitu Pak? Pada prinsipnya Ya, yang pertama memang satu waktunya mungkin ya Waktunya untuk mereka sehingga kendaraan untuk melupah-lupah untuk membayar pajak Yang kedua adalah memang dia tidak paham Atau belum tahu bahwa kapan sejak tempo pajak-pajaknya gitu kan Yang tiga mungkin ya Memang pada dasarnya Ya secara finansial mungkin Lebih membayar sesuatu yang lebih bayar pajak dulu gitu kan Seperti itu Karena memang kebiasaan kita ini selalu mempingin Pada saat menunggu diskon Selalu menunggu diskon-diskon gitu loh Jadi sehingga ya tunggu ayah dulu Tunggu diskon-diskon Padahal kan pemerintah provinsi tidak selalu mengularkan seperti itu Ya kan seperti itu Makanya kadang masyarakat selalu kita ingatkan selalu Selalu mau menyampaikan Tidak ada yang tidak kami ingatkan selalu Bahwa betapa pentingnya itu melibar pajak Tapi kemarin di akhir Desember Kalau tidak salah ada diskon ya Iya benar sekali Di akhir Desember kan Pak? Nah kalau untuk masalah finansial ya Mungkin ya betul kata Bapak tadi ya Bahwa mungkin ada yang lebih penting untuk dibeli Lebih butuh untuk beli daripada bayar Nah solusi dari kantornya Bapak atau Bapak sendiri itu seperti apa Kalau masalah ini Adakah mungkin program bisa dicicil pajaknya Atau seperti apa Atau bagaimana nih Pak? Ya Karena kan kalau semakin lama kan semakin banyak Benar sekali Jadi setiap kami melakukan Atau tatap muka kepada wajib pajak Kami selalu mengingatkan bahwa Pajak itu sebenarnya sangat murah Ya Terutama contohnya seperti ini Motor aja Motor Pajaknya itu kalau kurang lebih itu pajak dalam setahun 300 ribu 300 ribu kalau dalam sebulan itu hanya 25 ribu Ya 25 ribu itu kalau dibagi 30 hari Itu nggak sampai seribu Nggak sampai seribu Sebenarnya itu selalu intens melakukan Seperti itu Bahwa Terus lagi itu juga Kami dari bahwa Mungkin sebagian masyarakat Bahwa dibalik bayar pajak itu ada asuransi Asuransi Baik itu asuransi kecelakaan Maupun asuransi jiwa Dalam hal ini Kami selalu intens mengingatkan selalu Maka Dalam hal ini kami dari Kantor samsat yang terdiri dari 3 instansi dalamnya Baik dari kepolisian Dari samsat sendiri Dari pemerintah sendiri Dan maupun dari kepolisian Itu berkomitmen Bahwa Setiap Sesuatu masyarakat yang mengendalikan musibah Itu Tidak boleh Tidak boleh dibayar pajak Tidak boleh diberikan santunan dulu sebelum Melakukan kewajibannya Kadang kan masyarakat Untuk Haknya gitu Tapi kewajibannya mereka dilakukan Itu yang kami selalu inginkan selalu bahwa Betapa pentingnya itu bayar pajak gitu Oke Jadi kalau teman-teman bayar pajak Kendaraan kalau tidak diminta-minta Terjadi kecelakaan itu bisa ditanggung Ada asuransi Asuransinya Itu bisa Minta dimana tuh Asuransinya Mungkin karena masyarakat Masih banyak yang belum tahu juga ya Jadi asuransi itu ada dari istra harga Ya SOP-nya itu Dari dalam satu atap Kami Tiga instansi yang ada di samsat Baik dari Bapak Nadi sendiri Dalam hal ini UPT Ada dari kepolisian Sebagai fungsi dan tugasnya Registrasi identifikasi kendaraan Ada pun juga Dari jasara harga Ya Ini yang penting Bahwa jasara harga ini Ya sebenarnya Pajak ini Untuk dia sendiri Untuk dia sendiri Untuk dia sendiri Seperti saya mengingatkan bahwa Pajak ini Tidak perlu harus Itu tidak tunda lagi Ya Tidak perlu Itu tidak tunda lagi Karena Satu bagian yang tidak terpisahkan Bahwa selain juga Melakukan pembayaran pajak Juga membantu Roda pemerintahan yang ada di Provinsi itu sendiri Dan juga untuk Untuk diri sendiri Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan Seperti itu Ya betul Ya untuk itu teman-teman Karena bakalan balik ke kita sendiri Baik Meskipun mungkin Tidak diminta-minta kecelakaan Tapi bakalan berputar Uangnya di pemerintahnya Untuk layanan-layanannya Itu yang kita nikmati setiap hari Betul Betul Jadi kalau di jalan juga ya Jalan yang bagus itu Dari pajaknya kita Semua teman-teman Betul sekali Nah untuk Jadi itu tadi pak Kalau misalnya sudah numpuk bayarannya Mereka baru sadar mungkin Setelah numpuk Bagaimana itu pak? Tidak ada Belum ada ya sekarang Untuk program Dibayar sedikit-sedikit Misalnya per bulan berapa-berapa Itu belum ada ya? Belum Sementaranya belum Program yang di 2003 kemarin Itu luar biasa sebenarnya Kepada masyarakat Dan ini tidak pernah Jarang terjadi Seperti-seperti ini Maksud dan tujuannya adalah Supaya Masyarakat diingatkan Untuk selalu Taat bayar pajak Ini 2023 itu Relaksasi Yang dimana 2023 Malahan Dendahnya Ilang Iya Ya Poko pajaknya itu Dapat potongan 2,5% Sedangkan Tugakan lebih dari 2 tahun Dapat potongan 10% Ini luar biasa Program yang memerintah Provinsi Yang ditawarkan Nah sekarang ini Karena programnya Sangat terbatas Maka di Program 2024 Kami dari Samsat Makassar 1 Melakukan Intes Malah menyampaikan Informasi kepada Masyarakat bahwa Ditakutkan Undang-Undang 2022 Tahun Pasal 1974 Tahun 2009 Ini jangan sampai Berlaku Di provinsi Maka Tidak lainnya Itu buji yang Undang-Undang itu Seperti apa Pak? Dan kenapa Bapak kayak Wah ini Jangan sampai berlaku nih Di sini Iya Sebenarnya Kalau berlaku ini Dua tahun Masa berakhir STK Maka kendaraan itu Jangan bodong Oke Oh iya iya Gendong-Undang Sehingga Kendaraannya itu Tidak bisa lagi Diapak-apain lagi Jadi Bahasa kasarnya Kalau mau masuk Pembiayaan Mau diapak lagi Tidak bisa berguna Tidak ada gunanya lagi Begitu kan Begitu Oke Nah untuk yang Tadi sempat dikatakan Bahwa program 2023 kemarin Ada diskon ya Potongan Dan Yang sempat saya baca juga Bahwa itu targetnya Bahkan melampaui dari target Itu ya Pertahunannya Iya Dan sudah ada diskon Tapi tetap melampaui Target Ini kita ucapkan selamat Sama-sama PT Pendapatan wilayah Makassar 1 Nah kalau untuk target 2024 Pas sejauh ini Seperti apa Jadi target 2024 Belum Belum kami Dapatkan Tetapi Saat ini Masih kita Saat ini Kita masih Terus Sambil menunggu target Baru 2024 Saya juga Sekali tambahkan Bukan hanya layanan Layanan kami Kami juga Buka layanan Car free day Car free day Kami juga Buka layanan Car free day Yang ada di Mandala Maupun di CPI Paling tidak Masyarakat yang Lagi beroraga Lihat ada layanan Pajak Wah Silahkan membayar Itu setiap minggu ada ya Setiap minggu ada Wah Setiap minggu Setiap minggu Jadi ya mungkin Alasannya lagi Saya tidak punya waktu ini Tidak bisa lagi Karena Sudah ada di car free day Sudah ada dimanapun Yang 24 jam Tidak ada Nah tapi Mungkin ya Pak Masih banyak teman-teman Mungkin yang belum tahu Apa sih dampak buruknya Dampak negatif yang mereka dapatkan Kalau mereka menunggak Atau tidak tertibayar pajak Apa sih Pak Sebenarnya yang paling Dampak terburuk Begitu Yang mereka bisa dapat Kalau misalnya teman-teman Tidak tertibayar pajak Ya tadi Nampak yang paling utama adalah Itu tadi Undang-undang 2022 Yang kedua Bila tidak diinginkan Hal-hal yang tidak Musibah terjadi Maka Desara aja tidak Menilai lanjuti Asuransinya Seperti itu Ya seperti itu Ketiga Paling tidak Akan mendapatkan sanksi Pada saat ditemukan di jalan Yang paling tidak Ditilang lah Seperti itu Karena dia tidak Menuhkan kewajiban Bayar pajak Seperti itu Itu aja mungkin Seperti itu Oke Jadi tidak akan dapat Asuransi ya teman-teman Kalau sakit mungkin Atau kecelakaan Di jalan Kenapa-kenapa itu Jadi tanggungan Pribadi ya Tidak bisa menjadi Tanggungan pemerintah Ya Pak Nah Selanjutnya Kita juga Mau tanyakan tentang Pemuli nih Pak Terkait Masalah Pelayanan Mungkin ada yang Mau bayar pajak Terus dapat punguli Ini tanggapan Bapak terkait hal ini Seperti apa Makanya Kami selalu Menghimbau kepada Seluruh masyarakat Tidak melalui caloh Ya Melalui layanan Yang sudah ada Ya Apalagi Kita sudah buka link Terkait dengan Di Alpamar Indomark Gopay Itu Tidak perlu lagi Wujud lagi Jadi Saya berharap Masyarakat Masyarakat itu Tidak lagi Untuk Diwakili Kalbis berharap Untuk paling tidak Layan ini langsung Ke kantor Kantor dekat kami Jujur Dengan Kami selalu Mengalukan Inovasi Inovasi Terus Bahwa pembayaran Pajak itu Tidak lama Sejak 5 menit Sudah selesai Ya kan 5 menit selesai Penggantian Plat pun itu Penggantian pot yang 5 tahun itu Sehari sudah selesai Jadi saya berharap Masyarakat Jangan lagi Melalui caloh-caloh Atau apapun Bentuknya Yang bisa merusakan Masyarakat Seperti itu Karena Saya sempat punya teman Yang melalui Caloh Dan itu Angkanya bisa 2 tahun Bayar panjang Jadi itu dia teman-teman Jangan Kalau bisa Karena sudah ada Dimanapun Kalau misalnya Tidak tahu Mungkin banyak Di internet Tutorialnya Untuk banyak juga Jadi tidak harus Melalui caloh Karena Ruginya Kalian yang dapat Calohnya itu Bisa terus Ini Bergerak Kalau misalnya Ada Jadi silahkan Kalau dari Pemerintah sendiri Pastinya Baik itu di kantor Pasti anti caloh Ya Pak Ini juga Pak Yang baru-baru ini juga UPT pendapatan Ulay Makassar 1 Mendapatkan penghargaan Dari Bank Indonesia Boleh dicertakan Seperti apa Seperti ini Itu Kami di Tahun 2003 Kemarin Itu Makassar 1 Mendapatkan Perdikat Penggunaan Aplikasi Kiris Kiris itu Sebenarnya Salah satu Bentuk Transaksi Yang Dimudahkan Kepada Untuk Penggunaan Wajib pajak Seperti itu juga Karena kiris itu Tidak lagi Melalui caloh ya Langsung kita Langsung kita Mentransaksi Denilai Nilai yang tertera Di situ Jadi Memang Kami selalu Di 2024 ini Kami selalu Mengingatkan Kepada masyarakat Apalagi ada Program pemerintah Di 2024 Itu Kita tidak Tidak akan Melakukan Lagi Transaksi Melalui Mentunai Kita Berusaha Semaksimal Melakukan Tonai Salah satu Cara itu Menghindari Caloh-caloh Seperti itu Seperti itu Sehingga Atuncias Kemarin Di 2023 Alhamdulillah Makassar 1 Dapat Perdikat Seperti itu Dengan Jumlah WP Penggunaan Aplikasi Kiris Yang ada Di Sulawesi Selatan Selamat lagi Pak Ini Sekarang Saya ucapkan Karena Tiga ya Di Sulawesi Selatan Yang mendapatkan Ini Menambah PAD Juga ya Tentunya Dan Ini untuk Krisnya sendiri Ada di semua Outlet Jadi masyarakat Lebih mudah lagi Langsung Scan Langsung bayar Langsung selesai Teman-teman Tidak sampai 5 menit Tidak sampai 5 menit Teman-teman Untuk bayar pajak Yang kita tunggu Mungkin program-program Barunya Seperti bagaimana Kalau pajaknya numpuk Tidak akan dibayar Ya Pak Karena kan Tidak semuanya Ini Teman-teman Mungkin Kalau misalnya Punya uang Satu juta Terus membayar Tujuh lima puluh Kan mungkin Satu bulan Tidak bisa hidup lagi Jadi Bisa mungkin Ini jadi Saran Bagi kami Untuk pemerintah Untuk Bapak Bagaimana Solusinya Kalau misalnya Sudah numpuk Dan Mereka Tidak bisa Bayar Pak Ya Karena Biasanya Ada yang sudah Sadar Itu pas numpuk Jadi Tidak ada uang Jadilah bodoh Kendaraan Kalau polisi Bisa menilang Tidak Yang pajak Melanggar Atau hanya Dapat teguran Ya Memang Kami Satu Sami Bahwa Kendaraan Yang tidak Melakukan Pembayaran pajak Makan Titang Oke Kena tilang Kena tilang Kalau tidak salah Kalau tidak salah Mereka harus Mendapatkan sanksi Tilang itu Kalau motor Denda maksimal 250 ribu Kalau mobil Denda maksimal Sampai 500 ribu Nah Itu dia Teman-temannya Bahkan itu Bukan hanya Surat kendaraan Bermotor yang Stim Itu Tidak membayar pajak Pun Itu bisa Kena tilang Kena tilang Jadi Wow Ini Ilegal Oke Nah Kalau Ini yang kita Mau tahu juga nih Dari UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Apa bentuk Apresiasi yang Diberikan kepada Masyarakat Yang tertib Bayar pajak Pak Ada tidak Insya Allah Waktu ketat ini Kami Melakukan Penghargaan Kepada perusahaan-perusahaan Dalam hal ini Seperti hari Kemarin Perusahaan Pertamina Kita akan undang Untuk Sebagai bentuk Apresiasi kami Mendapat Penghargaan Sebagai Salah satu Yang tak Bayar pajak Dan kedua Kami juga akan Undang perusahaan-perusahaan Seperti ASA Yang melakukan Tak Bayar pajak Dan beberapa Perusahaan-perusahaan Yang memberikan Kami Ruang untuk Melakukan penjemputan bola Seperti itu Seperti PDAM Kemarin Seperti Habis makalah Kemarin Kita buka layanan Seperti itu Itu sebenarnya Apresiasinya Luar biasa Maka Salah satu Bentuk apresiasi kami Itu adalah Memberikan penghargaan Kepada beliau Salah satu Bentuk apresiasi kami Untuk bayar pajak Seperti itu Jadi ada juga ya Teman-teman Apresiasi yang diberikan Dari PT Pendapatan wilayah Makassar satu Untuk yang aktif Bayar pajak Yang tertibayar pajak Dan yang masih Nunggak Kayaknya Tidak ada lagi Alasan ya Mungkin masalah finansial Tapi kita tunggu saja Program barunya Semoga bisa teratasi Pak yang numpuk Ya kan Pak Karena Kalau menurut Bapak Pasti ini terjadi kan Yang sudah numpuk Itu tidak mau bayar Karena Pasti Pasti Itu akan terjadi Jadi kita tunggu Inovasi-inovasi baru Dari Bapak Bagaimana solusinya Untuk pajak-pajak Teman-teman yang sudah numpun Nah Boleh Pak terakhir Mungkin bagaimana Diimbauan nih Kepada masyarakat Tentang Agar mereka bisa Tertibayar pajak Sekaligus dengan Closing statement Pak Untuk pemirsa harian Rakyat Sulusel Untuk Bikin ya Pak Kassar Mengimbau kepada seluruh Masyarakat Yang ada di Suluselatan Bahwa Pembayaran pajak itu Tidak susah lagi Iya kan Tidak susah lagi Sehingga Kami selalu Mengingatkan bahwa Pajak ini merupakan Bentuk Apresiasi Kepada Pemerintah daerah Salah satu Menunjang Pembangunan daerah Sehingga Kami mengharap Untuk masyarakat Yang ada di Suluselatan Untuk tidak lagi Menunggang Bayar pajaknya Seperti itu Oke Baik Pak Terima kasih banyak Dan untuk teman-teman di rumah Itu dia Tidak lagi menunggu Bayar pajak Karena bayar pajak Sangat mudah Teman-teman Tidak sampai Lima menit Bahkan bisa dilakukan Pada saat kalian di rumah Tidak harus datang Ke kantor Samsa Terima kasih banyak Pak Dan untuk teman-teman Hari yang terket Sulusel Sampai disini podcast Kita hari ini Jangan lupa Untuk video ini Di like Di komen Dan di share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.